Putra pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu, kabur dari perang melawan Hamas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yair Netanyahu, putra perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali memicu kemarahan Karena mengkritik militer Israel, pengadilan dan juga media ketika perang melawan Hamas sedang berlangsung Dia pun kabur dari perang melawan Hamas dan meninggalkan negaranya Sebelumnya dia memposting konten yang syarat akan kritik terhadap ayahnya sendiri Menggelar konferensi pers terkait perkembangan perang Israel Hamas pada Sabtu pekan lalu Dalam salah satu postingannya dia mengklaim bahwa keputusan yang dibuat oleh pengadilan tinggi Menyebabkan perubahan dalam aturan ketertiban posukan pertahanan Israel di perbatasan Gaza Sehingga memungkinkan Hamas untuk mendekati pagar perbatasan Dia kemudian berbagi postingan yang menyalahkan IDF atas kegagalan Pada 7 Oktober lalu ketika Hamas membantai ribuan warga Israel Di sisi lain organisasi tentara cadangan IDF Brothers in Arms Merespon marah atas konten kritik dari putra Netanyahu itu Anda perlu melihat faktanya, kesombongan adalah milik Anda Sedangkan ketidakjelasan dan rasa bersalah atas itu adalah milik ayah Anda sendiri Era pengaruh jahat Anda telah berakhir, kata organisasi tersebut Seperti dikutip Yerusalem Pos Kami bersatu dengan pria dan wanita yang mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi negara kami Tempat Anda melahirkan diri Kami memahami rasa frustasi dan juga keinginan ayah Anda Seluruh bangsa memahaminya Namun pada suatu malam ketika kami berduka atas hilangnya 8 tentara Akan lebih baik jika Anda tetap diam Lanjut respon organisasi tentara cadangan IDF Diketahui kini anak Benjamin Netanyahu kabur dan tidak mau ikut perang dalam melawan Hamas Anggota Parlemen Kongres Rajmohan Unitan memicu kehebohan dengan pernyataan Pada Rapat Umum Solidaritas Palestina di Kasaragot, Kerala di tengah perang Israel Hamas Yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah penjahat perang Dan harus ditembak dan dibunuh tanpa diadili Setelah Peran Dunia II, pengadilan Nuremberg digunakan untuk mereka yang terlibat dalam kejahatan perang Dalam persidangan di Nuremberg, penjahat perang ditembak mati tanpa diadili Sudah saatnya uji coba model Nuremberg dilakukan Benjamin Netanyahu berdiri di hadapan dunia sebagai penjahat perang Katanya dikutip dari India Today Menurutnya mereka yang melanggar semua perjanjian konvensi jenewa harus dihukum Ini saat yang tepat untuk menembak dan menghabisi Netanyahu tanpa pengadilan Karena itulah tingkat kekejaman yang dia lakukan sebagai pemimpin Perang Israel Hamas telah memasuki hari hampir ke-50 Dan sejauh ini lebih dari 12.000 warga Gaza telah menjadi korban kebiadaban Israel Yang dikomandoi oleh Benjamin Netanyahu Komite Kongres Kerala Pradesh akan mengadakan rapat umum di pantai Kosikode Untuk mendeklarasikan solidaritas terhadap rakyat Palestina pada tanggal 23 November Di tengah perang Israel Hamas yang sedang berlangsung Sekretaris Jenderal Komite Kongres Seluruh India atau KC Venugopal Akan meresmikan acara perubah Palestina Aksi keju Israel mendapat kejaman dari seluruh dunia Setiap hari warga di seluruh dunia berdemonstrasi Mendesak pembebasan Palestina dan penghentian genosida Dan juga pemboikotan barang-barang dari Israel Sayangnya Israel seolah menutup mata dan telinga Mereka bahkan sudah menyiapkan rencana melakukan serangan ke Gaza Selatan Hal ini membuat geram warga seluruh dunia Dan ingin Netanyahu dihukum mati Selamat menikmati 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 Selamat menikmati